Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabah hayam Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya rabbal alamin Oke guys Kali ini kita akan mereaction sebuah video Sebenarnya kita bukan sebatas reaction Tapi disini kita mau ngaji bareng Bersama Ustadz Syamsullah Karena sudah lama sekali Kita tidak menyajikan Ataupun menonton bareng Ceramah-ceramah Daripada Ustadz Syamsullah Di Malaysia guys Dan disini ada sebuah video Dari channel Ustadz Syamsullah Buat teman-teman semua Support channel ofisial Daripada Ustadz Syamsullah Yaitu Syamsullah Nah linknya ada di deskripsi guys Langsung saja subscribe ya Karena banyak kajian-kajian Yang di upload ke channelnya beliau Nah langsung saja guys Disini perempuan berceramah Walaupun tak ada tajuk Oke jom kita tengok videonya guys Let's go Oke mantap ya Openingnya keren banget Untuk pengetahuan anda semua Susu kambing al-ab ini juga Baik untuk ibu-ibu yang mengandung Sebab apa Kebanyakan kelahiran Kita dapat lihat bagaimana Ramainya baby-baby ini Lahir-lahirnya kena jondis Demam kuning Ini sebabnya Kita kena dapatkan Amalkan susu kambing ini Dalam tempoh kehamilan Insya Allah Baik untuk ibu Baik juga untuk bayi yang dikandungkan Jadi dapatkan segera Dengan hanya 45 ringgit saja Weh murah Bungi kami Tekan link Ataupun tulis di ruangan komen Oke Kek rumah berceramah Walaupun tak ada tajuk Dia kena bebel dengan bini Oh tak dayo ni tak dayo ni Dan kena mengadu kek rumah ni Sampai kek rumah Sedina rumah Lah rumah pun kena Tak jadi Dia pun balik Sedina rumah nampak Wahai sahabat Kau ke mana Aku nak jumpa kau Marilah sini Apa hal Tak adalah Aku nak cerita aku kena bebel Lepas itu aku pun nak cerita dengan kau Tengok kau pun kena Dia kata Sesungguhnya memang betul Apa sangatlah Yang orang perempuan tu cakap Nak bandingkan apa Yang dia buat Walaupun dia banyak cakap Dia jago makan pakai aku Betul Dia jago dia layan aku Dia jago makan pakai anak aku Dia bagi anak aku makan Dia masak Dia layan anak aku Time aku takde Jadi apa sangatlah Yang dia cakap Betul tak orang perempuan Mengaku Mengaku dia banyak cakap Apa lah Orang perempuan Orang perempuan Membebel Paling lama pun Pek menek Dapat naik Dia minum air Pertanya dia sambung Lepas itu dia sambung Lepas itu memang macam tu Jadi ada seorang lelaki tu Tak tahan lah Bini membebel Dia ikat tangan bini tu Ikat kaki bini Dia heret Dia bawa Telaga puakor ke ruang bawah Dia turun di dalam tu Bising tu Abang menelepon Bising lah tu Lepas itu Dia tinggal tiga hari Pertanya dia datang Puakor tu keluar Kau ambil lah bini Kau tak tahan dah tu Nak tunjukkan puakor pun Tak dah settle tau Biar lah Dia bercakap Tak apa Dah memang tu kau je Biar dia Ni kan Cuma orang perempuan Satu je pesan Marah anak Tolong jangan pindah Kek suami Boleh lah Boleh Boleh lah Tengok lah Tengok lah Dia nak beresor Dia nak beresor Kena marah anak Kita pun tak tahu Dia marah anak Ke marah kita Oh betul-betul Cuba sabar Marah anak Boleh marah Poy mandi Kau pun Tentang apa Kau garam Kau berada I garam Tak pula lazim Kan biasanya jenis Lepas tu suami sampai Assalamualaikum Salam Mabak Lombotnya Ya bang Abang nak balik Apa kau marah Biasa lah bang Anak kita kan Poy mandi Nampak dia marah Ada apa Bagus 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 Poy mandi Kau apa-apa Tampak Bagus 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 Assalamualaikum Mani Saya kau lagi Saya kau lagi Baru sampai Agak-agak Lah Aduh Apa Apa Yang Tengok Aduh Betul betul Sabah Mana-mana pun sabah Donki Betul betul Allahumma sallallahu wa sallam wa sallam Betul Aku maafkan semua orang Maafkan semua orang Lapang dadu kita Tidur pun selesor Laino Yang kedua Sebelum aku tidur Aku tak terlupa niat Andai kata panjang umur aku esok Aku niat Aku tak nak dengki Dengan semua orang Dan yang ketiga Seandainya panjang umur aku esok Aku masih bernafas esok Aku niat Nak buat baik Dengan semua orang Tiga benda ni Dia niat sebelum itu Allah Kita tengok keadaan ni kan Keadaan ni kita kena yakin Bono yang kita buat Tahap keyakinan kita ni Kepada Allah SWT Kita kena ukur balik Masuk tahun baru ni kan Kena tanya balik Adakah kita yakin dengan agama kita Kita tahu rukun iman Percaya pada Allah Percaya pada Rasul Percaya pada kitab Kita percaya-percaya-percaya Tapi Tahap kepercayaan kita tu Sampai mana Kalau percaya Kita akan jaga hati kita Kita akan syukur Dan kita tak buat Bono-bono tak sekarang ni Tak buat Contoh lah Saya bagi contoh Kita tengok Sembayang sorang Dengan semayang berjemaah Semayang berjemaah Berapa kali ganda Pahala daripada semayang sorang Berapa kali ganda Nampak Semua jawab Clear Jelas Lulus Tak ada siapa pun Dalam 26 ke Macam tu Tak ada Tak ada jawab 25 tak Tak ada Semua 27 27 27 Sama jawab Tapi kenapa tak ramai Kenapa tak ramai semayang maaf Makna dia tahu Tapi tak sampai Dia tahu Dia tahu Dia sadar Umat Islam Hari ni Nabi dah beritahu Macam mana Allah Ta'ala Beritahu Nabi aku jadikan kau Sebagai kekasihku Ingat tak peristiwa Israq dan Mi'raj Allah Ta'ala Wahai Muhammad Masa tu Nabi kita tunduk Dongakalah Kepalamu Dan bermohonlah Allah Ta'ala suruh Nabi kita mohon Nabi kita tak mohon Nabi kita mohon Tu kias-kias Wahai Allah Ya Tuhan ku Kau bagi Nabi Ibrahim Macamnya Nabi Daud Kau bagi Macamnya Nabi Sulaiman Dia sibuk Sebut kelebihan Nabi-Nabi lain Sudah Nabi tak minta Apa pun Allah Ta'ala Ini maha Mengerti Allah Ta'ala Langsung sebut Wahai Muhammad Aku akan kau Sebagai kekasihku Special Dan aku jadikan umat kau Sebagai sebaik-baik umat Bayangkan Bayangkan Tapi kita macam Takkan semua Sebaik-baik umat Malahan diberi Kistimewaan Akhirat besok Umat Nabi Muhammad Isap dulu Akan dinilai dulu Sebab Macam tu sekali Macam-macam lagi Allah Ta'ala bagi Termasuklah Aku berikan kau Panji Yang mana di bawah Panji itu Segala para Ambiak dan Mursalin akan Bernau Di bawah Panji yang sama Yakin 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 Tetapi macam-macam Dah bagi kan Macam-macam bagi Dan Nabi Dijadikan oleh Allah Sebagai pembawa Khabar berita Gembira Dan juga Amaran Kepada umat Dia bagi warning Soalan bocor Banyak dah bagi Nenaku Macam mana ni Macam mana ni Macam mana Tapi perangai masih macam tu Kecuali orang kat TK Memang kan Kau dah cover Saya siap tu Kan Memang tak Sabut tadi 27 kali ganda Sebab Nabi dah minta Nabi Musa kata Kau naik Atas kau minta Allah Ta'ala minta diskaun Tak terbuek Dah ada lima puluh waktu ni Banyak Naik turun Sembilan kali naik Sekali naik turun Kurang lima Sekali naik turun Kurang lima Sembilan kali naik turun Akhirnya Daripada lima puluh Dah tinggal lima waktu Lima waktu tinggal Nabi Musa kata Kau naik sekali lagi Minta Nabi kata Aku dah tak ada muka Dah nak minta Malu bonah Dah rasa Biarlah lima So sungguhnya lima ni pun Barik Umat kau nak buat Bayang kan tu Dah nampak dah masa tu Lima pun Barik nak buat Itu sebab Nabi kita minta Umur umat aku ni Jangan panjang-panjang Saya sebut tadi Biar dia pendek-pendek Lebih kurang Dia pun tak apa Sebab kalau panjang Panjang cerita-cerita Saya sebut awal tadi kan Kita dah tahu Soalan bocor Atau umur memang Tak panjang punnya Lainnya kalau umat Nabi Nuh Umat Nabi Nuh Umur berapa 950 tahun Bayangkan kalau umur kita 950 tahun Buat Betul 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 Terima kasih. Wahai sahabatku Melekaimut, kau datang malam ni nak ziarah aku, kau nak cabut nyawa aku. Wahai sahabatku Yaakob, sungguhnya aku datang pada hari ni aku nak ziarah kau. Setiap kali datang tanya soalan sama, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Sudah satu hari tu Nabi Yaakob tak tahan. Wahai sahabatku Melekaimut, boleh tak kau tolong aku satu perkara? Tolong apa? Habarkanlah, wahai sahabatku. Boleh tak sebelum kau cabut nyawa aku, janganlah tolong cabut, bagilah tanduk-tanduk dulu. Jangan risau ya sahabatku, aku akan bagi tanduk-tanduk, tiga tanduk aku akan bagi kepada kau. Logo lah Nabi Yaakob. Sudah, ada setiap kali datang, tanya lagi, kau datang nak ziarah aku ke nak cabut nyawa? Ziarah, ziarah, ziarah. Sampai satu hari, kau datang nak ziarah aku nak cabut nyawa aku. Sesungguhnya hari ini, aku datang nak cabut nyawa kau. Teperanjatlah Nabi Yaakob. Bukankah kau janji nak bagi tiga tanda pada aku? Wahai Yaakob, sesungguhnya aku dah bagi, dah tiga tanda pada kau. Apa tanda? Badan kau yang togap sudah mula menjadi lomah. Satu. Kedua, badan kau yang togap sudah mula menjadi bongkok. Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Allah. Ia betul, betul. Betul, betul. Betul. Betul, betul, betul. Jangan risau orang lelaki takkan bincang isu kocik-kocik macam buk. Dia bincang isu dasar. Orang lelaki dia bincang isu dasar Agak-agak kau lah Kalau kita makmum dah pek 27 Imam dah pek berapa Itu soalan tadi Ditahan ni mata imam 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 cakap imam dah pek berapa Imam dah sebab salah Adulah sikit Imam cakap Yolah ada ni imam lebih lah sikit Tak payah lah Kadang-kadang 30 tengok lah kusyok tu Malam tu channel Contoh lah Allah Betul-betul-betul Allah Betul-betul Jangan dengki Itu penyakit hati tu Jangan dengki-dengki Dan yang ketiga Jangan som Bang Jangan som Bang Hebat mana pun manusia Dia perlu orang lain tak Betul Perlu orang lain kecina Jangan dengki-dengki Allah Jangan som Sombong Sombong Saya pernah naik kapotabang Pakin nak pijama Ketereh Kelantan Orang duduk sebelah Saya Kocik Kapotabang ni Sombong Ada apa-apa Bila dah boring-boring Itu kan Apa-apa banyak pengumuman Macam lah orang terhibur Dengan pengumuman Itu Assalamualaikum Salam sejahtera Saya Captain Azman Selaku pilot Yang bertugas pada hari ini Ada orang tanya Kau kau siapa Kalau sibuk Beritahu Tinggi Sekarang ini Kita ada Pada 35,000 kaki Daripada paras laut Apa salah Kau takut orang bersesia Di luar Orang tahu Tinggi Buna sesia Jangan buat Itu tak Buna sesia Jangan buat Apa Apa Jangan tahu Tiuk lilin Antai kek Itu sesia Itu Tiuk lilin Antai kek Apa Kau Laro Sesia Tak ada perbeda Buat Lain Kalau Lain Kalau kita Makan Batang lilin Itu Tak Raya Batang lilin Dia Panai Umur 70 tahun Bagi 70 Batang Lain Lain Banyak Batang lilin Macam-macam Mereka tanya Itu Ada satu Kolej Islam Dek Kerubuk Apa Hukum Mana Lagi Tau Antara Pempuan Tak pakai Tudung Tepi Semayang Dengan Pempuan Yang Semayang Pempuan Tak pakai Tudung Semayang Satu Lagi Dia pakai Tudung Tapi Tak Semayang Mana Dia Taruk Dua Dua Taruk Apa Lagi Tanya Tak Semayang Pun Salah Yang Tak Kata Dua Pun Salah Betul 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 Apa? Betul 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 Mati 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 Betul 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 Yang dia tak tahu kan? Ada sama nilai itu elok dia berjalan Paul- Paul- Paul jatuh dalam lubang Dalam, gila Gila pun tak dalam macam tu Dia jatuh dalam lubang itu Ikut hukum fizik yang akan patut Memang mati nak Orang tarik pakai tali Sampai keluar kawasan dia tak mati Pengsan dia Bila dia terjago Bang, handa, bang Kenapa, kenapa Abang jatuh lubang dalam tadi Bang, tapi tak mati Ya kau, mana lubang itu Dia tanya lubang itu langsung mati Astagfirullah Astagfirullah Ya Allah guys kelakar betul ya Ustaz Samsul Debat ini Dan pengajarannya banyak sekali ya Terutama istilahnya yang sampai saat ini Saya tetap ingat ya kan Nah pengajaran pada Ustaz Samsul Debat adalah Selalu memaafkan ketika kita nak tidur ya kan Kita berdoa dengan tiga kebaikan tadi Apa yang disebuka oleh Ustaz Samsul Debat Yang terpenting adalah kita memaafkan ya orang-orang Semua orang, semua orang kita maafkan Sebab apa? Dengan begitu hati kita akan lapang Dengan begitu hati kita akan merasa tenang dan seronok Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf ya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala suka dengan orang-orang yang pemaaf Seperti itu Buat teman-teman semua jangan pernah istilahnya ada dengki, dendam Istilahnya di dalam diri kita itu harus betul-betul apa ya Kayak legowo kalau kata orang Jawa itu legowo Terus juga ikhlas seperti itu Jadi dalam hati itu lega Jadi buat teman-teman semua suka memaafkan Seperti itu Itu yang sangat-sangat bagus sekali dalam kehidupan kita Dan setelah saya juga praktekkan dari dulu sampai sekarang Alhamdulillah hidup saya itu memang betul-betul tenang Seperti itu guys Yang saya rasakan tenang Tidak ada beban Beda halnya ketika istilahnya kita itu Suka apa namanya Mendendam Suka dengki kepada orang dan lain sebagainya Mau dia apa-apain pun Itu sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Tapi Ya kan Kita boleh berdoa kepada Allah Kita boleh memohon kepada Allah Dan apabila kita itu dihina Apabila kita itu dianiaya Maka itu adalah Masa kita Allah memberi peluang kepada kita Untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Tidak ada hijab di masa itu Karena kita sudah dalam keadaan teraniaya Seperti itu guys Nah kalau dalam keadaan lapang saja Kita meminta kepada Allah Agar diampuni dosa-dosa kita Dan juga dosa orang lain Maka itu juga lebih bagus Seperti itu Dan banyak sekali pengajaran-pengajaran Yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat Terutama di akhir-akhir video Yaitu tentang bersyukur Dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita Kita ada kereta Kita ada kereta bersyukur Sebab kawan kita tak ada kereta Adanya motor Motor ada motor ataupun besikal Macam itu Motor lah Motor Lepas itu ketika kita punya motor saja Kita tengok kawan kita hanya ada besikal Macam itulah Setidaknya kita harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas apa yang Allah berikan kepada kita Sebab Rizki yang Allah berikan kepada kita Itu sangat banyak Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tahu ya Keperluan kita Nah seperti itu Beda halnya dengan kita Ya kalau mengikuti hawa nafsu Kita akan senantiasa Kurang 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 dan kurang Akan tetapi Kalau kita yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan yang terbaik untuk kita Oke guys mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Saya harap teman-teman suka Dengan tombol like-nya yang banyak ya teman-teman sekalian 1000, 2000, 3000, 10.000 like juga gak apa-apa ya kan Sangat-sangat senang Nanti kita akan buat lagi video reaction tentang Ustaz Samsul Depan Sehingga banyak pengajaran-pengajaran yang kita dapat insya Allah Oke terima kasih itu saja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya